Oke Cerita anime pun berlanjut di Spadmi Gridlock Chapter 613 Halo-halo penggemar Spadmi Gridlock Chapter yang selanjutnya Dimanapun kalian berada Kali ini akan Mimin lanjutkan ke cerita selanjutnya Disini Little Fury beberapa hari yang lalu sebelum lusuh membantai musuh-musuhnya Yakni peringkat pertama, kedua, dan peringkat pertama lagi Yakni si anak dari Duang Muwansi Disini Little Fury pun merasa termenung karena ia tidak menemukan musuh di sana Sekarang dia di Kota Nangeng bersama dengan si curut yang lain teman-temannya Ia pun berhasil untuk mengundi atau menjual sabunnya Lantas ia pun berkata dalam hati dengan sangat bangga Apakah penjualan sabun hari ini selesai Ucap dari Little Fury Disini Little Fury pun bangga karena ia pun mampu menjual sabun-sabunnya Untuk yang sekian kalinya Mungkin dia terlalu banyak menjual sabun Karena dia bisa masuk ke mimpi orang lain dan menawarkan sabun Bahkan orang-orang yang dari Wang Cheng pun menerima bahwasannya Mimpinya untuk membeli sabun ke tempat Little Fury Lantas Little Fury pun berkata dalam hati Saya adalah juara penjualan sausi Ucapnya Disini Little Fury pun turun dan disana sudah ada curut-curut yang lain Yakni teman dari Little Fury Ia pun mengelap Keringatnya karena ia mungkin kelelahan Dan berkata ketika saya pertama kali datang ke sini Saya khawatir Lusudan Lu Xiaoyu tidak akan dapat menjelaskan Asal usul saya Ucap dari Little Fury Disana teman-teman yang lain dari tikus-tikus itu mendengarkan Little Fury Bahwasannya Little Fury tidak menyangka bahwasannya Lusudan akan menjual sabun Dengan merek seperti dirinya Saya tidak menyangka bahwasannya Lusudan membuat sabun Dan itu ada gambar dan tulisan seperti saya Ucap dari Little Fury yang kagum dengan Lusudan Ia pun lantas melihat sabun itu Dan terlihat disana wajah dari Little Fury Ia pun lantas berkata Ketika saya datang ke sini Lusudan tidak melupakan saya Bahkan Lusudan, Lu Xiaoyu dan yang lainnya Masih memiliki hati nurani Ucap Little Fury Little Fury pun menganggap bahwasannya meski Lusudan sudah jauh darinya Tapi disini Lusudan tidak pernah melupakannya Mungkin itu adalah naluri manusia yang sangat bagus Ucap Little Fury Bahkan orang-orang lain seperti halnya Lee Hiten, Komandan Liu dan Zhang Weyu Disini nampak terlihat Lee Hiten bahwasannya ia kagum dengan adanya Little Fury Anda adalah tupai yang ada di sabun Apa hubungan Anda dengan panglimah kita? Ucap Lee Hiten kepada Little Fury Beberapa saat kemudian Little Fury pun dikagetkan karena ada seseorang disana berkata Hei kakak Su yang galak Anda menggunakan Ucapnya sambil bertanya Sambil mengeber-geber pintu Mungkin kelihatannya orang-orang ingin bertemu dengan Little Fury Mungkin ada sesuatu yang bisa dibicarakan selanjutnya Tak lama kemudian disini Little Fury Karena dia tidak bisa ngomong Ia pun lantas menuliskan sesuatu di papan Halidah ucap dari Little Fury bersiap untuk berkomunikasi Halidah ucap dari Little Fury Dan orang-orang yang lain Disini nampak Lee Hiten pun telah mendatangi Little Fury Dan orang-orang yang lain Lantas Lee Hiten pun bertanya kepada Little Fury Hai saudara Su Seperti ini Bukankah kamu sudah lama bekerja sama atau bersama dengan raja? Tanya dari Lee Hiten kepada Little Fury Kami hanya ingin bertanya Apakah Anda ada cara untuk mengerjakan pekerjaan rumah Anda? Ucap dari Lee Hiten kepada Little Fury Bahwasannya disini Lee Hiten pun sebal karena selalu mengerjakan pekerjaan rumah Dan orang-orang pasti menangis Karena ia telah mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat kelelahan Ya kami tidak ingin mengerjakan pekerjaan rumah Kami tidak ingin mengambil kelas budak ya Ucap seseorang disana Ya ini teman-teman dari Lee Hiten Karena disini nasib Little Fury dan semua orang pun sama Lantas Little Fury pun berkata bahwasannya mungkin ada ibis yang sama disini Yakni si bos Lusuh Dulu ketika Little Fury pun datang Ia pun disuruh untuk menulis dan dijadikan buruh oleh Lusuh Bahkan disuruh untuk belajar untuk menulis Disini nampak Lusuh pun menghajarnya Karena dia menganggap bahwasannya Little Fury adalah Hewan yang sangat cukup cerdas Dan ia bisa berguna di suatu saat Dengan dia banyak belajar Intinya disini pokoknya Little Fury disuruh belajar Dan orang-orang yang lain seperti Lee Hiten dan yang lainnya juga disuruh untuk belajar Karena belajar adalah sesuatu yang sangat maksimal untuk meningkatkan taraf hidupnya Disini Little Fury pun membayangkan dan berpikir Jika ada cara untuk tidak melakukan pekerjaan rumah Saya tidak akan campur aduk seperti ini di awal Ucap dari Little Fury Ia pun sekarang bisa nulis dan bisa berkomunikasi Itu berkat Lusuh Karena ia telah mengerjakan pekerjaan rumah Tapi disini Lee Hiten dan teman-teman yang lain dari tentara W Tidak ingin mengerjakan pekerjaan rumah Dan bertanya kepada Little Fury Karena Little Fury pun selama ini bersama dengan Raja Lusuh Apakah mungkin ada Cara lain untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah Ucap Lee Hiten Disini Lee Hiten dan tentara W yang lain pun menangis Dan bersujud kepada Little Fury Seolah-olah Little Fury adalah penolongnya Agar dia tidak belajar terus-menerus Hei saudara selamatkan kami Ucap dari Lee Hiten dan semua orang Ia pun berkata kepada Little Fury Agar ia memberikan solusi Agar tidak belajar terus-menerus Disini Little Fury pun menuliskan sesuatu Kepada Lee Hiten dan semua orang Nah ini jika Lusuh menjelaskan urusan bisnis lain Untuk Anda lakukan Mungkin dia bisa menunjukkan pekerjaan rumahnya Ucap dari Little Fury yang menuliskannya di papan Tidak tega merusak mimpi anak Ucap dari Little Fury Disini Little Fury bawasannya Seseorang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya Bahkan Lusuh sudah memikirkannya Bahwa tujuan itu akan ia raih di masa depan Dengan mereka belajar budaya dan belajar pekerjaan rumah Ucap Little Fury Disini Lee Hiten pun matanya berbinar Karena itu mungkin adalah keabadian bos Lusuh Atau si raja kita Ia pun berkata sambil berbinar-binar Ternyata trik ini layak untuk kakak senior Su Yang galak sebuah kata untuk membangun si mimpi Pikirkan tentang apa yang raja telah menjelaskan kepada Anda Ucap dari Lee Hiten Disini Lee Hiten dan yang lainnya pun bersemangat Karena motivasi yang diberikan oleh Little Fury kepada mereka Tentara W yang lain pun berkata Saya ingin memperkuat infrastruktur dan ngomong-ngomong Ada juga Kluring bandit potensial untuk memastikan keamanan bisnis Ucap dari tentara W yang lain Bahwasannya disini bandit-bandit di luar dari bandit tentara W Mereka pasti akan digasak oleh tentara W dan akan diusir Agar perjalanan sabun mereka bisa lancar Dan keamanan kota bisa terus berlanjut Karena itu semua adalah produksi dari lusuh Mengatur semua negara Bahkan di kota Nangeng Disini tentara W yang lain pun berkata Namun apakah benar-benar ada bandit di dekat kota Di dekat kota Nangeng saya ingin Saya ingat kami sangat ketakutan ketika kami datang Ucap seseorang disana Ia pun memikirkan bahwasannya tentara W pun sepertinya sangat galak Hingga bandit-bandit ketika melihatnya mereka akan kabur Dan tidak akan berani untuk mendekat Atau mengambil alih orang-orang Atau ia menjarah seseorang yang akan datang ke kota Nangeng Disini terlihat jelas bahwasannya Slogan dari tentara W Yakni singkirkan kemiskinan dan jadilah kaya Penjaga militer ada disini semuanya Hei lari mereka adalah bandit di antara bandit Meskipun tentara W dulunya bandit Saat ini tentara W bertugas untuk mengusir bandit Bahkan menjaga orang-orang bandit itu mencuri hak-hak milik orang lain Disini tentara W lihitan pun termenung dengan perkataan Little Fury Ia pun memimpikan sesuatu yang bagus di kemudian hari Bahwasannya mungkin bandit akan menjadi seseorang yang oke Lantas kemudian disini Little Fury pun menuliskan sesuatu Dan memberikannya kepada lihitan dan tentara W yang lain Anda yang di dekat Anda ini lari gemuk Mengapa Anda adalah baik untuk menekan para apakah Anda yang menghentikan departemen Anda Ucap dari Little Fury Disini dijelaskan bahwasannya Departemen yang telah didirikan oleh Lusuh dan tentara W yang lain Itu dikhususkan untuk Mengusir bandit-bandit dari area Nangeng Agar semua orang bisa untuk membeli sabun ke sana Tanpa ada kendala apapun Disini lihitan sambil menangis Ia pun berkata kepada Little Fury Tapi kita tidak tahu kemana para bandit itu pergi Ucapnya Tak lama kemudian disini Karena lihitan dan teman-temannya ingin mengusir bandit Dan bandit sudah agak jauh Little Fury pun berkata bahwasannya Ia bisa mendeteksi bandit-bandit yang sudah kabur Lantas ia pun menuliskan lagi di papan tulisnya Hei itu sangat mudah Ucap Little Fury Bahwasannya menemukan bandit Menurut Little Fury sangatlah mudah Beberapa saat kemudian Little Fury pun mengajungkan tangannya Dan mengetok Tak lama kemudian Tikus-tikus yang lain pun datang Dengan begitu cepat Rombongan tikus yang banyak Seperti layaknya monster Ia pun sudah hadir Dan ingin melakukan tugas Dari Little Fury Sang bos dari curut tersebut Sepertinya disini tikus-tikus nampaknya galak Ia pun karena Sekarang sudah mencapai Peringkat ketiga Dan Little Fury sekarang mencapai Peringkat kedua Mungkin itu sangat kuat Melebihi Lihitan dan yang lainnya Tapi itu tidak akan mungkin Lantas Little Fury pun berkata Kepada Lihitan dan teman-teman yang lain Saya dapat meminta retit Untuk membantu Anda menanyakan berita Kebetulan Men juga perlu memperluas basis pelanggarannya Baru-baru ini Ucap dari Little Fury kepada semua orang Bahwasannya ia akan meningkatkan keamanan Di seluruh kota Bahkan keluar dari kota Nangeng Disini pemikiran Dari Little Fury pun diterima oleh Tentara Wei yang lain Bagus saudara Su Anda adalah dermawan kami Ucap mereka semua Disini tentara Wei pun senang Dan ia pun mengangkat Little Fury Seperti layaknya pahlawan Hidup saudara Su Hidup saudara Su Haha Tok 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 Toki toki Kiki 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 Jadi biarkan rekrutmen ini Sujud padaku Benar saja Saya adalah Su Yang galak Dengan beberapa bakat Memerintah Ucap dari Little Fury yang kebedean Yang saat ini Bisa memerintah semua orang Bahkan tikus-tikusnya Ikut juga Disini ketika Little Fury Diangkat oleh Dari Tentara Wei Disana terlihat Komandan Liu Dan juga Zhang Weyu Atau Pak Man Zhang Melihat adegan tersebut Ia pun tak berkata apapun Dan diam seribu kata Kita menuju ke Komandan Liu Dan Zhang Weyu Disini Komandan Liu pun Merasa senang Karena mungkin semua Bisa akrab Lantas Komandan Liu pun Berkata kepada Zhang Weyu Layak menjadi hewan Peliharaan yang Dibesarkan oleh raja Tidak hanya memiliki Basis kultifasi yang mendalam Tetapi juga memiliki Pikiran yang aktif Luar biasa Luar biasa Ucap dari Komandan Liu Kepada Zhang Weyu Zhang Weyu pun Sambil mengelus Rambutnya Ia pun berkata Kepada Komandan Liu Apakah anda masih Dalam mood Untuk tertawa Sekarang saya hanya Meminta mereka Untuk tidak membuat Masalah dalam Menekan dan Menekan para bandit Ucap dari Zhang Weyu Ia pun lantas Berkata lagi Kepada Komandan Liu Raja Komandan Raja Komandan Juga benar Dengan hewan Peliharaan Seperti itu Harus Didistribusikan Atau Harus Disebutkan Sebelumnya Ucap dari Pak Manzang Nampaknya Disini Pak Manzang Pun mengawatirkan Karena mungkin Little Fury Juga akan Sangat galak Ketika Ia pun Diluar Bersama Dengan Lihitan Dan Tentara Wey Yang lain Tapi Komandan Liu Pun tak tinggal Diam Ia akan Ikut Untuk Mengawasi Mereka Semua Ketika Tuan Zhang Legah Saya akan Mengawasi Para bandit Memastikan Untuk tidak Membiarkan Semua orang Salah paham Tentang Kemajuan Kultivasi Ucap dari Komandan Liu Di sini Zhang Weyuu Pun terdiam Lantas Komandan Liu Pun berkata Lagi Kepadanya Terlebih lagi Tentara Wey Tidak Lagi Seperti Dulu Dan Tidak Ada Yang Bisa Menyakiti Mereka Ucap dari Komandan Liu Yang Bersemangat Di sini Zhang Weyuu Pun berkata Apakah Saya Takut Bajingan Kecil Ini Akan Terluka Saya Khawatir Pintu Anda Akan Terlalu Keras Dan Mencolok Oke Ucap dari Zhang Weyuu Karena Tentara Weyuu Semua Orang Tidak Bisa Diragukan Lagi Karena Saat Ini Mereka Peringkat Ketiga Mungkin Saja Yang Diperhatikan Mungkin Mereka Akan Menghabisi Banyak Musuh Bukan Dihabisi Oleh Musuh Yang Banyak Oke Mimin Akan Lanjut Ke Ceritanya Waktu Kembali Kemasa Sekarang Di Sini Beberapa Saat Kemudian Terlihat Di Sana Komandan Liu Memberikan Surat Kepada Zhang Weyuu Orang Tua Ada Bangsawan Long Meng Dan Tentara Nanzo Bersamanya Mengirim Kami Surat Coba Kau Lihat Ucap Dari Komandan Liu Disini Zhang Weyuu Yang Lagi Asik Asik Membaca Sesuatu Lantas Ia pun Berkata Kepada Komandan Liu Mereka Menulis Kepada Kita Tanyanya Zhang Weyuu Pun Nampak Terjengang Kali Ini Sangat Dihargai Oleh Bangsawan Bangsawan Besar Bahkan Bangsawan Bangsawan Besar Pun Tidak Bisa Langsung Kesana Bahkan Mereka Pun Mengirim Surat Kepada Komandan Liu Dan Penguasa Dari Kota Nangeng Disini Nampak Tulisan Bahwasannya Mereka Sangat Berterima Kasih Kepada Kota Nangeng Karena Telah Mengusir Para Bandit Bandit Dan Membuat Instrastruktur Berjalan Dengan Sangat Lancar Meskipun Tulisannya Agak Menggingungkan Tapi Mimin Akan Terus Melanjutkan Ceritanya Ke Ini Terlihat Disana Dongye Pun Melihat Isi Tulisan Tersebut Ia Ia Berkata Kepada Zhang Wei Apakah Mereka Menulis Surat Ini Untuk Sopan Memperingatkan Kita Agar Tidak Melewati Batas Ucap Dari Dongye Ia Pun Berkata Bahwasannya Mungkin Itu Surat Untuk Mewanti Agar Tentara Wei Tidak Melewati Batas Yang Telah Ditentukan Disini Paman Zhang Pun Terlihat Cukup Lega Tapi Kelihatan Sedikit Lesu Ia Pun Berkata Saya Tahu Akan Seperti Ini Tetapi Pada Akhirnya Kami Terkenal Dan Mereka Tidak Berani Menyerang Secara Terbuka Saya Hanya Berharap Mereka Tidak Pergi Ketuan Wen Untuk Menantang Sesuatu Ucap Dari Paman Zhang Kepada Dongye Disini Karena Tentara Wei Sangat Berandal Mereka Pun Berhasil Memukul Bandit Bandit Untuk Keluar Dari Kota Nangeng Bahkan Disini Tentara Wei Ingin Mengejarnya Sampai Keluar Kota Nangeng Itu Mungkin Sesuatu Yang Aneh Dan Mungkin Akan Mengundang Konflik Kekerajaan Yang Lain Beberapa Saat Kemudian Ternyata Benar Pemikiran Dari Paman Zhang Pembesar Pembesar Ia Ia Berkata Kepada Wenzai Bu Kaisar Surga Ini Penindasan Bandit Tentara Wei Terlalu Banyak Ucapnya Bagaimana Orang Bisa Berlari Sejauh Ini Untuk Menekan Bandit Ini Jelas Merupakan Eksploitasi Militer Ucap Dari Pembesar Kerajaan Ia Memanggap Bahwasannya Saat Ini Tentara Uwe yang mengeksploitasi dan mengusir bandit-bandit keluar dari kota Nangeng Bandit itu sekarang menuju ke kota kerajaan yang lain Di sini mereka semua pun kebingungan dan meminta bantuan kepada Gaisar Surgawi Wenzhevo Dengan menangis, ia pun berkata seperti itu bahwasannya Mungkin tentara Uwe mengeksploitasi kerajaan atau kota-kota besar yang lain Tapi di sini Gaisar Surgawi Wenzhevo pun marah karena perkataan pembesar tersebut Ia pun berkata tidak baik menekan bandit untukmu Semuanya adalah kantong anggur dan kantong besar Dan mereka tidak bisa membersihkan sedikit tanah Sekarang tentara Uwe bersedia membantu Anda tidak hanya tidak berterima kasih tetapi juga datang kepada saya untuk menangis Ucapkan Gaisar Surgawi Wenzhevo Padahal di sini tidak ada bandit lagi Itu berkat dari tentara Uwe Tapi di sini pembesar-pembesar pun bingung karena bandit telah diusir Dan sebenarnya ia harus berterima kasih kepada tentara Uwe Tapi kenapa mereka datang ke Wenzhevo dengan cara menangis Bahkan Wenzhevo pun tidak senang dan ingin mengusir mereka semua Mungkin itu karena mereka semua adalah memiliki tugas salah satunya mengusir bandit Tapi di sini ketika bandit diusir oleh tentara Uwe mereka malah menangis dan marah-marah Di balik hati dari pembesar-pembesar itu Ia pun berkata Tidak Tuan Wen apakah Anda terlalu memihak pada pengawal bila diri leluhur Mengapa ini tidak menutupi sama sekali Ucap dari pembesar-pembesar tersebut Yang kecewa ketika dia datang kepada Wenzhevo Si Kaisar Surgawi Meskipun begitu Wenzhevo terus melindungi mereka Di sini tampak begitu sedikit marah Wenzhevo pun berkata kepada pembesar-pembesar tersebut Beri aku gulungan melihatmu Kamu sangat menyebalkan Untuk berlatih lebih awal Dan menggunakan hal yang tidak berguna sekarang Ucap dari Wenzhevo Ia mengatakan bahwasannya pembesar-pembesar itu tidak berguna Ia pun tidak belajar dari kesalan-kesalan mereka Dan tidak memikirkan orang banyak Bahkan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri Maka dari itu Wenzhevo pun kesal dengan pembesar-pembesar tersebut Yang hanya duduk-duduk dengan santai Di sini sang pembesar pun bingung Dan menghela nafas Karena mungkin yang dikatakan oleh Kaisar Surgawi benar Beberapa saat kemudian Seseorang kemudian membuka pintu Mungkin itu adalah seseorang yang datang Ia pun melihat bahwasannya Wenzhevo Dan orang-orang yang lain sedang asik berbicara Ia pun membuka pintu dan kemudian masuk Di sini terlihat bahwasannya Wenzhevo melihat ada seseorang yang masuk di sana Sebelum itu dia pun mengatakan kepada pembesar-pembesar kerajaan Hei kembali Anda juga benar-benar tidak memuaskan Bukankah lebih baik untuk tetap di sisinya dan menunggu kesempatan besar Dia benar-benar berlari kembali diam-diam Ucap dari Wenzhevo Ternyata di sini Wenzhevo tidak mengatakan itu kepada pembesar Tapi ia mengatakan kepada sumujun yang saat ini tidak bersama dengan lusuh Padahal di sini dia ditugaskan untuk bersama lusuh Dan ikut bersama lusuh terus-menerus Tapi dengan diam-diam di sini sumujun pun kembali Dan melaporkan sesuatu kepada Wenzhevo Ia lantas pun berkata kepada Kaisar Surgawi Dia sepertinya punya kemampuan membaca hati orang Aku tidak pernah melaporkan keluarga ku Tapi dia bisa memanggil nama asliku Ucap sumujun yang kehiranan Karena lusuh bisa mengetahui bahwasannya namanya adalah sumujun Bahkan sebelumnya dia tidak pernah memperkenalkan dirinya Dengan nama aslinya Ia pun berkata kepada Wenzhevo Dan hal-hal tentang dia terlalu aneh Bukan begitu Ucap dari sumujun kepada Wenzhevo Wenzhevo pun hanya terdiam dan berpikir Mungkin dia adalah seseorang yang sangat oke Pikir dari Wenzhevo Setelah sumujun berhenti ngomong Lantas Wenzhevo pun tertawa dan berkata Kelihatannya seperti senang Saya rasa tidak kemampuan melihat orang itu bawaan Biasakan saja ucap dari Wenzhevo Dan sumujun diharapkan untuk terbiasa dengan kekuatan tersebut Di sini Wenzhevo pun memikirkan sesuatu di dalam hatinya Benar saja dia juga memiliki kemampuan ini Ucap dari Wenzhevo Ucap dari Wenzhevo Sekali mendengarnya Ucapnya di balik hatinya Pada sesuatu yang aneh itu dikatakan kepada Wenzhevo Tapi Wenzhevo malah tertawa dan tersenyum Seolah-olah senang dengan perkataan sumujun Beberapa saat kemudian Di sini Wenzhevo pun ingin meninggalkan sumujun Karena mungkin percakapan itu sudah selesai Lantas ia pun membuka lorong untuk ke dimensi lain Wenzhevo pun berjalan untuk meninggalkan sumujun Ia pun berkata kepada sumujun Baiklah karena Anda tidak menginginkan kesempatan ini Pergilah dengan cara Anda sendiri Ucap dari Wenzhevo Di sini sumujun pun hanya termenung Tidak mengatakan sepatah katapun Sebelum Wenzhevo pun memasuki lorong Yang ia buat Ia pun berpikir dan Bahkan melihat sesuatu yang aneh di diri doso Setelah menunggu begitu lama Untuk peringatan itu Saya tidak tahu Harus menulis kepada siapa Itu benar-benar seperti salju Ucap dari Wenzhevo Kita kembali ke cerita sebelumnya Karena sebelumnya memang Wenzhevo Terus menuliskan sesuatu kepada si Raja Dewa yang lama Karena Raja Dewa yang lama telah diada Di sini ia bingung harus menuliskan sesuatu itu kepada siapa Mungkin nanti ia akan menuliskan sesuatu itu kepada Lusho Entah pujian entah yang lain Karena Lusho merupakan Seseorang yang dikagumi bahkan ia seperti Raja Dewa yang baru Pikir Wenzhevo Seketika itu Wenzhevo pun akan masuk ke dimensi lain yang ia telah buat Kita kembali ke cerita Lusho Di sini sudah ada Lusho bersama dengan si Oyu Lusho pun sambil rebahan Ia pun berkata kepada si Oyu Hei saya tidak bisa menghubungi kota Nangeng sekarang Jika saya mengetahuinya Lebih awal saya akan menghabiskan uang untuk Zou Dapatkan alat komunikasi dan simpan untuk cadangan Ucap dari Lusho Yang sebelumnya ia seharusnya memberikan uangnya ke bandar juri Agar ia bisa mendapatkan uang yang lebih dan lebih Tapi naas di sini Lusho tidak melakukannya Si Oyu pun berkata kepada Lusho Jangan khawatir Pembunuh kecil itu sudah menjadi pembunuh yang bertanggung jawab Atas para prajurit Jadi dia memiliki rasa proporsional Dan ada yang lainnya Ucap dari si Oyu berkata kepada Lusho Tak lama kemudian di sini sudah ada Yi Xian yang datang melaporkan kepada bosnya Sambil membawa sesuatu Hei bos saya mendapatkan buket peringkat baru dari kasino Ucap dari Yi Xian kepada Lusho Ia pun berkata lagi kepada Lusho Sekarang peringkat keempat adalah seorang pria bernama Yuen To Dikatakan bahwa keluarga Li Diwang Cheng menghabiskan banyak uang Ucapnya kepada Lusho Baru saja membelinya Ucapnya Di sini Lusho dan Yi Xian menemukan target baru yang memiliki uang yang banyak Mungkin dia tidak harus ikut ke bandar judi Dia akan merampok lagi Ucap Lusho Lantas Lusho pun berpikir dan Ia akan merancang strategi yang baru Mungkin strategi itu seperti strategi yang sebelum-sebelumnya Karena strategi Lusho pasti tidak akan berhasil Kecuali keberhasilan itu mendapatkan uang Pikir Lusho Ia pun berkata kepada Yi Xian Hei apakah keluarga Li memiliki dendam terhadap Yuen To ini Ucap Lusho Kepada Yi Xian Yi Xian pun bercerita Bahwasannya dia tidak tahu Apa bos saya tidak tahu Namun Li Fang Feng Seorang jenius dari keluarga Li Juga berpartisipasi dalam pemilihan pedang kali ini Diperkirakan dia ingin menemukan seseorang Untuk menggantikan hantu yang mati Ucap dari Yi Xian kepada Lusho Padahal di sini hantu yang membunuh Tersebut adalah Lusho dan Yi Xian Mungkin mereka berdua akan bersiap-siap Untuk melancarkan serangan yang selanjutnya Oke terlepas dari dendam mereka Mari kita pergi dengan langkah kita sendiri Ucap Lusho Bersemangat bersama dengan Yi Xian Yang ingin menghajar seseorang Agar mereka tidak mengikuti pemilihan di Jiano Berapa beringkatnya Ayo temukan pemain dengan odds tertinggi Ucap Lusho Kepada Yi Xian Ia pun menargetkan bahwasannya Mungkin dia akan menghajar Yawento Atau seseorang yang berada Peringkatnya di bawah Lusho Dan itu sebagai target selanjutnya Pikir Lusho Di sini malam pun telah tiba Dan sinar rembulan telah menyinari dunia Dunia dari dimensi lain Maksud Mimin Oke kita akan lanjut Di sini nampak rumah-rumah yang bagus Tapi mereka semua kelihatan kebingungan Di sini seseorang pun berkata Kepada orang yang lain Haha siapa yang akan tersingkir selanjutnya Ucapnya Pasti Yawento Yang berada di peringkat keempat Ucap dari seseorang di sana Memprediksi bahwasannya Yawento akan tersingkir Orang-orang pun bingung Untuk menaruh taruhannya di mana Mungkin akan ditaruh di Yawento Ucap seseorang di sana Teman yang lain pun berkata Itu benar Betapa mengancamnya yang keempat Ayo cepat Ucapnya Semua orang pun kebingungan Dan memasang taruhan yang cukup besar Oke lagi-lagi Di sini dipilih Bahwasannya Yawento akan tersingkir Seseorang yang lain pun berkata Kepada temannya Apakah Anda membeli Yawento hari ini Saya membelinya Saya tidak percaya Saya tidak dapat Menghasilkan uang kali ini Ucapnya Dengan sangat pede Karena kemungkinan Yawento akan tersingkir Dan dia akan mendapatkan uang Setelah mereka pun Udu judi Di sini seseorang pun datang Dan memberitakan sesuatu Berita terbaru Berita terbau Hei Di sini ada berita terbaru Ucapnya Ling YG Yang dipilih oleh Janu Dan di peringkat ke-25 Telah dieliminasi Ucapnya Di sini orang-orang pun kebingungan Kenapa tidak Yawento yang tersingkir Malah yang tersingkir Orang lain di peringkat 25 Ini membuat semua orang pun kebingungan Seseorang di sana pun berkata Siapa Ling YG Ucapnya Mengapa tidak Yawento Ucapnya Sambil menangis Di sini Kelihatan semua orang pun Panik dan bingung Karena pilihan mereka Adalah Yawento Dan dia akan mendapatkan uang Setelah ini Tapi naas Mungkin yang dipilih Bukan Yawento Tapi Lusuh Menargetkan Seseorang yang lain Yang jauh Peringkatnya di bawah Sehingga di sini Sudah dipastikan Mereka semua sangat jepluk Dan tidak akan mendapatkan uang Dengan sangat maksimal Dan kali ini Dia harus menerima Kekalahan Dan akan Melakukan Renang Di sungai Mereka semua pun berpikir Dan itu akan Dikuras oleh Lusuh Cerita pun berakhir Di sini Akan dilanjut Di Spatmy Gridlock Chapter selanjutnya Tapi di sini Mimin akan Kasih tahu Bahwasannya Mimin akan Rilis Chapter Manga yang lain Jika ada yang Setuju Bisa komen di bawah Sampai jumpa